Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan saya di giripur nama channel pada video kali ini saya ingin sedikit mereview sebuah webcam dari nemesis dengan tipe saverus A96 ini dia seperti apa kinerjanya bila saya bandingkan dengan Xiaomi 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 dan Logitech 922 Pro yang membandingkan antara low-end webcam dan high-end webcam ya untuk saverus ini mungkin kita kategorikan di tengah-tengahnya ya diantara dua model kamera yang sudah saya sebutkan seperti apa ikuti terus videonya jangan lupa untuk di subscribe di like agar channel ini semakin berkembang dengan saya di giripur nama channel baiklah jadi webcam yang dimaksud adalah webcam nemesis dengan kodenem saverus tipe A96 ini dia ada penampakan boxnya webcamnya sendiri sedang saya gunakan pada video ini ya jadi anda bisa melihat juga kualitas dari webcam ini selain kelebihannya yang harganya cukup murah di kisaran 400 ribu memiliki resolusi yang cukup tinggi di 2k ya 30 VPS meskipun disini terterenam full VPS sebenarnya ini berfungsi pada resolusi 1080 ya dan memiliki fitur autofocus meskipun terasa atau fokusnya kurang semut ya kalau kita lihat nah selain kelebihannya tadi kekurangannya dari webcam ini autofocus yang kurang semut juga tidak memiliki indikator lampu LED yang menandakan bahwa webcam ini aktif ya menurut saya ini salah satu kekurangannya karena ketika kita menggunakan banyak webcam kita nggak tahu bahwa webcam ini bekerja atau tidak ya mungkin ini untuk menekan biayanya selain juga kalau saya lihat untuk quality dari produknya di casingnya itu kelihatan sekali plastiknya ya tidak seperti webcam logitech ya terlihat rapi mungkin ini juga untuk salah satu usaha menekan harga dari produk ini ya Nah pada video ini saya ingin juga membandingkan webcam ini dengan produk logitech saya akan bandingkannya dengan logitech tipe C922 Pro ini bisa dikategorikan high-end webcam di kisaran harga 1,2 juga saya akan bandingkan dengan produk low-end dari webcam merk Xiaomi dengan tipe Xiao yang cukup viral juga ya dan nanti Anda bisa bandingkan kira-kira bagaimana hasil kualitas video dari webcam Nemesis ini bandingkan dua produk tersebut Seperti apa langsung saja simak video berikut Baiklah berikut ini adalah perbandingan kualitas webcam logitech C922 Pro versus Nemesis A96 ya yang menggunakan setting default bawaan pabrik namun untuk Nemesis disesuaikan resolusinya ke 1080 untuk mengimbangi logitech dengan VPS 30 dan inilah hasilnya silahkan Anda banding-bandingkan berikut ini adalah perbandingan antara webcam Xiao dari Xiaomi versus Nemesis A96 dengan settingan default pabrik di resolusi 1080p 30 fps Nemesis menyesuaikan seperti ini hasilnya silahkan Anda bandingkan dengan kondisi pencahayaan ruangan oke tadi sudah disimak ya perbandingan webcam Nemesis ini dengan logitech maupun Xiao jadi silahkan Anda simpulkan sendiri kira-kira mana yang dipilih beserta kelebihan dan kekurangannya masing-masing nah untuk soundnya sendiri mungkin kita akan cobakan seperti apa kualitas suara dari dari Nemesis ini saya akan coba rubah 1,2,3,3,2,1 inilah kualitas suaranya mungkin berbeda jauh ya dengan kualitas suara sebelumnya karena sebelumnya saya menggunakan mic compressor dari Soundtech sedangkan ini menggunakan bawaan dari Nemesisnya ya Anda bisa simpulkan seperti apa ya saya akan kembalikan lagi ke default suara rekaman ini nah saya merekamnya menggunakan aplikasi Prism ya tanpa settingan settingan tambahan ini adalah settingan default dari webcam Nemesisnya ya seperti ini jadi untuk meningkatkan kualitasnya sebenarnya kita bisa merubah settingan defaultnya ya dengan beberapa konfigurasi ya mudah-mudahan video ini bisa menjadi bahan referensi Anda yang mencari webcam dengan harga low-end tapi kualitas high-end ya karena kalau saya simpulkan lumayan lah Nemesis ini bisa mengimbangi kualitas Logitech ya 922 Pro dengan kelemahan yang bisa kita tekan seperti menonaktifkan autofocusnya agar tidak terlihat adanya perubahan-perubahan dalam tayangan video karena penyesuaian autofocusnya dan memberikan filter-filter pada settingan aplikasi perkam dari videonya nah itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan review sederhana versi saya untuk menggambarkan kualitas dari produk Nemesis A96 ini terima kasih sudah menyimak video saya ini sampai akhir sampai jumpa di kesempatan yang lain akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye terima kasih